Halo guys, ketemu lagi di City Skullline 2. Kita lanjutin lagi nih. Di episode sebelumnya teman-teman, kita udah bikinkan fasilitas untuk penanggulangan bencana tuh. Udah ada firewatch, ada shelter teman-teman ya, yang kecil sama yang besar. Dan yang paling penting itu adalah early warning systemnya yang sudah kita bikin. Di episode kali ini teman-teman, kita akan juga melengkapi lagi fasilitas yang diperlukan oleh warga kita nih. Apa itu? Kita akan ngebangun edukasi guys. Jadi sejauh ini, untuk edukasi kita itu baru sampai university doang guys. Yang mana itu pun university-nya kayaknya general ya, topik-topiknya general gitu. Makanya teman-teman, kita unlock lagi di bagian edukasi. Tuh, kan banyak tuh. Ada technical university teman-teman, ada yang medical. Kalau ke kanan, kita bisa ngebangun geological research center. Karena kemarin kita udah mencoba untuk bangun yang medical teman-teman, fasilitas kesehatan. Gue akan coba unlock yang ini dulu nih. Berarti kita balik lagi ke area sini. Kemarin kan kita bangun ini tuh. Research Institute sama Disease Control Center. Jadi kita lengkapi dengan satu university disini guys, yang khusus medical. Boleh lah ya. Coba guys, gue akan luasin lagi. Mungkin gue taruh di belakang tempat parkir gak sih? Gini aja kali ya teman-teman. Nih nih, aku bikinkan simple aja. Jadi pertama teman-teman, kita isi dulu yuk. Jadi setiap kali yang ngebangun, kayaknya gue bakal mengisi bagian-bagian tertentu kayak gini guys. Dengan perumahan ya. Kita populasinya masih 46 nih. Belum nyampe 50. Jadi aku mau taruh kira-kira apartemen kecil disini ya. Kayaknya bakal gue taruh yang high density teman-teman. Tapi aku perlu cari ukuran yang tidak terlalu tinggi. Ini tinggi banget nih. Eits sebentar, kita cari yang residential. Nah ini kan tinggi banget tuh. Kita cari yang ukurannya sedang ya. Ada gak nih yang ukurannya sedang? Ini apa? Ah, yang kayak gini boleh guys. Ini apa ya? Medium ini teman-teman. Pakai yang medium aja ya? Nah ini nih, medium ya. Bentar ya? Udah guys, kita taruh medium ya. Coba dulu segini. Oh, oke. Medium aja lah teman-teman. Sambil mungkin tamannya ya guys. Disini, sorry nih. Aku belum kasih taman guys disini. Lupaan. Kita belum kasih taman untuk area sini. Mungkin gue kasih yang ini ya. Tempat-tempat olahraga gitu gimana guys? Ini kita kasih taruh di bagian sini tempat olahraga gitu. Nih, ini skatepark-nya tuh. Ada skatepark. Oh, ternyata basketball court-nya kecil. Kecil gitu guys. Skatepark-nya gede banget ya. Ada gym outdoor. Oh, kecil juga ya. Oke, paham. Ternyata yang ukuran yang cukup besar adalah skatepark sama tenis. Kayaknya bakal gue kasih dua gini deh teman-teman. Tapi aku harus luasin dulu nih jalannya nih. Nah gitu. Jadi, masa cuma satu kan? Dua lah minimal. Minimal kita kasih dua guys. Terus aku kasih jalan gini ya. Nah, aku kasih jalan gini. Aku kasih space kosong untuk pohon guys. Kita kasih pohon. Tinggal dua lagi nih yang belum nih. Apa sih tadi? Basketball ya. Basketball dan outdoor gym. Hmm, gimana guys? Outdoor gym. Nah, bisa gitu tuh. Tuh. Ada dua tempat untuk main basket. Di sebelahnya ini ya. Tempat skateboard. Dan terakhir kita akan taruh outdoor gym. Ini kecil banget guys. Sayang sekali ya. Ukurannya kecil banget. Yaudah lah, gue taruh disini satu. Teman-teman. Mungkin gue kombinasikan sama taman yang biasa nih. Yang large playground gitu. Oke. Tahap pertama udah kelar guys. Kita udah punya nih. Tempat untuk keluarga ya. Ternyata teman-teman. Gue cek. Di sini itu ada yang large tuh. Aku belum taruh yang large. Community pool udah sih. Yang dua ini nih belum nih. Tapi kayaknya gak cocok ya kalau gue taruh disini. Karena ini jalannya kecil. Nih jalannya kecil. Jangan guys. Kita jangan taruh disitu. Dan ternyata teman-teman. Ukuran medical university yang mau kita taruh. Itu. Gedenya segini loh. Tuh tuh. Berarti guys jalan ini. Kita coba upgrade aja kali ya. Iya teman-teman. Kita upgrade aja nih jalannya nih. Waduh gimana ya. Lewat mana dia. Mau gak mau lewat sini guys. Lewat kiri sini sih. Yaudah lah ya. Sini aja ya. Ternyata ukurannya gede banget teman-teman. Mungkin segini nih. Nah gimana gini guys. Gue kasih sampe ujung. Tuh. Desainnya mungkin gue samain ya. Gue kasih lingkaran. Gimana guys. Bundaran. Kita taruh bundaran. Yang kecil kan kalau gak salah. Dan kita akan upgrade dong. Nih kasih pohon. Dan kasih rumput nanti ya. Harusnya ini cocok guys. Medical university ya. Di deket institusi dua biji itu. Sama disini ada tempat olahraga tuh. Jadi pas banget nih. Di area sini untuk kesehatan semua guys. Ayo ayo. Kita taruh. Bisa gak langsung gue taruh gini. Nah bisa guys. Oh berarti aku gak bisa ini teman-teman. Gak bisa bikin lingkaran kayak gini. Biar gak nabrak ya. Oke. Kita hilangkan aja. Kalau begitu. Eh gimana sih ngilanginya guys. Delete ya. Oke. Di delete ternyata. Let's go. Widi. Kita mengunlock satu signature building baru teman-teman. Namanya Pharma ya. Kayaknya Pharma sih nih. Untuk orang-orang beli obat. Iya gak sih. Dan untuk buffnya. Dia plus 10% efficiency. Sama minus 25% recovery failure. Gak tau gak paham. Intinya itu adalah buffnya teman-teman. Aku perlu ini nih. Bikin jalan ke kanan ya. Oh iya guys. Guys. Lihat guys. Hmm. I see. Oke. Gue akan lebih rapikan ya. Nah. Maksud gue begini teman-teman. Jadi disini ada improvisasi sedikit guys. Tuh. Jalanannya kan menurun guys. Yang ini tinggi. Jadi gue kasih tembok. Nih. Yang menurun gue kasih kemiringan kayak gini tuh. Berarti next stepnya kita lengkapi yang kosong-kosong ini guys. Aku baru taruh beberapa nih. Ini komersial kalau gak salah ya. Di tengah sini gue kasih jalan aja kali ya. Desainnya berubah teman-teman. Udah gue kasih pohon ya. Dan bentuknya X nih. Ada dua X di tengah. Eh ini gak bisa ini ya guys. Gak bisa. Lebih besar lagi ya ukurannya ya. Cuma segini doang guys. Yaudah. Gak apa-apa. Gitu aja ya. Tuh. Kayaknya masih ada yang kurang deh. Di bagian kanan. Ah bener. Disini masih kosong. Di kiri juga masih ada yang kosong. Boleh. Disini gue kasih ofis deh. Teman-teman. Kita kasih ofis ya. Ofis yang kecil aja guys. Yang disini mau dikasih apa guys. Ini miring loh. Tuh miring. Kayaknya gak usah ya. Kita kasih ini aja nih. Tanam pohon aja kali ya. Yaudah kita tanam pohon aja guys. Kita tanamnya. Mungkin gue bikin random nih. Oke. Hasilnya jadi begini teman-teman. Udah semakin berkembang guys. Kota kita guys. Nih gue zoom out ya. Akhirnya area sini tuh lama-lama penuh juga ya. Udah sampe kanan sini guys. Yang awalnya cuma segini teman-teman. Sekarang udah ekspansi sampe sini tuh. Eits sebentar guys. Ini ternyata bisa di upgrade. Waduh kesalahan ini teman-teman. Gue kira gak bisa di upgrade. Tuh ini di luar semua cuy. Oh gak gak. Ini nih. Ini bisa kita upgrade di dalam nih. Extension wing. Terus yang dua ini gimana teman-teman? Berarti jalan ini harus gue pindahin lagi ke sananya ya. Boleh boleh. Nah gini aja guys. Nih nih nih. Kita coba ya. Kita coba ya. Mungkin aku taruh situ satu. Kita bikin satu-satu aja. Oke. Ini masih bisa guys. Gue deh liat yang itu. Empet banget. Nah gitu teman-teman. Gimana? Coba ya. Sekarang gue connectin lagi jalannya kayak tadi. Oke. Udah teman-teman. Udah gue bikin jadi kayak gini. Kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Tadi kan ada signature building yang ke unlock tuh guys. Industri lagi. Jadi banyak banget nih. Signature building yang kita dapat tuh industri semua ya. Itu bonusnya guys. Lumayan. Plus 1, plus 5, dan plus 2 ya. Langsung aja guys. Tuh. Ada space kosong disini guys. Kita taruh disini aja ya. Let's go. Wah ternyata teman-teman ini bentuknya gak datar loh. Oh salah orientasi kali. Ya udah kita ganti dulu. Mungkin gue datarin sekalian ya. Iya nih kita datarin guys. Mungkin orientasinya gak ada kesini nih. Oh iya bener nih. Nih kalian liat nih. Curam ya. Ntar guys. Kita hilangkan dulu tanah-tanahnya. Biarkan rumput yang tumbuh ya. Atau disini aja guys. Nih nih. Ini nih. Ini gue buang. Ini gue buang ya. Ini datar gak sih? Gak datar juga guys. Gimana guys? Karena susah banget. Mending gue giniin dulu nih. Nanti kita atur ulang ya. Gue datarin dulu. Gue datarin dulu. Oh iya jalannya. Jalannya. Jalanin dulu bang. Abis itu baru bisa ini. Harusnya lurus ini. Abis ini. Itu maksudnya guys. Tuh. Sekarang sudah lurus. Nanti yang ini kita kasih kue ya. Kita kasih kue. Jalannya sampai sini aja. Kita gak konekin ke atas. Kok santuy. Nanti mereka kalau mau masuk. Ah disini boleh sih. Disini boleh sih guys. Tidak apa-apa. Ada simpang ya. Oke saatnya kita rapi-rapi. Pertama-tama kuenya dulu gak sih? Atau smoothingnya dulu? Kayaknya smoothingnya dulu guys. Ini bisa disemut aja sih. Menghilangkan tanah-tanah ya. Nah gitu. Yang ini mau gak mau ya. Aku kasih kue. Gitu guys. Di bagian sininya udah rapi guys. Sekarang ini nih. Kita bisa gunakan teknik. Slope terrain. Iya gak sih. Jadi gini guys. Aku pencet klik kanan disini. Habis itu aku tarik dari atas ke bawah. Let's go. Tuh. Jadi smooth kan ya. Jadi kayak lereng gitu. Tinggal kalian kombinasikan dengan smoot-smoot kayak gini nih. Lihat temen-temen. Udah lumayan rapi tuh kuenya. Udah gak curam lagi tuh. Tanah-tanahnya juga hilang. Oke temen-temen. Segini dulu ya. Untuk gameplay di City Skyline 2. Jadi tadi kita udah tambahin satu university baru guys. Yang khusus untuk medical ya. Sama signature buildingnya tuh. Cocok banget ya. Ada parmasinya. Untuk bikin-bikin obat-obatan ya kan. Dan ada universitasnya temen-temen. Jadi mereka kalau udah lulus. Bisa langsung kerja ya. Di next episode ya temen-temen. Kayaknya gue bakal penuhin area sini ya. Pertama area sini. Dan kedua di area industri guys. Ini kan masih ada yang kosong-kosong nih. Nanti kita lengkapin aja yuk. Kita lengkapin ya. Terakhir guys. Kalau sempat nanti. Gue akan coba lengkapin juga. Yang di bagian desa ini nih. Farmingnya mungkin bisa gue penuhin. Sampai mentok ke kanan ya. Dan disini ada perumahan sedikit. Gitu ya temen-temen. Sampai ketemu.